Intro Sekitar 450 personir Polres Pematang Siantar beserta jejaran disiagakan di 6 pos pengamanan Natal 2018 dan Tahun Baru 2019 serta pos pelayanan untuk melakukan penjagaan dan pengamanan. Ketua Bayangkari Polres Pematang Siantar Nyonya Kati Heri mengatakan dalam kunjungan yang dilakukan oleh ibu-ibu Bayangkari guna memberikan semangat atau mensupport kepada polisi yang juga suami dalam menjalankan tugas pengamanan Natal dan Tahun Baru agar dimudahkan dalam bekerja untuk melayani masyarakat. Bayangkari ini kan sebagai pendukung dari pekerjaan bapak-bapak yang sebagai polisi. Jadi kami ini melakukan kegiatan untuk sebagai penyemangat untuk bapak-bapak yang berdinas seperti itu juga dari instansi yang lain. Jadi kita perwakilan satu posko dari setiap posek kita kunjungi. Biarkan semua anggota semangat bekerja karena kan kita lihat memang jalur disini sangat padat sekali. Jadi ya sebagai penyemangat mereka biarkan menjaga pun lebih bersemangat. Karena ini salah satu sebagai wujud perhatian kami dari Bayangkari untuk anggota disini. Dalam kunjungan tersebut, ibu-ibu Bayangkari Polres Pematang Siantar membagikan makanan rengan ke semua pos pengamanan dan pos pelayanan yang ada di kota Pematang Siantar. Berharap seluruh personil yang bertugas dalam rangka PAM Natal 2018 dan Tahun Baru 2019 tetap menjaga kondisi kesehatan dan keselamatan bekerja. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Herman Maris, Tribalata TV. Salam Tribalata. Terima kasih telah menonton!